Puji Tuhan, Shalom, Selamat Hari Minggu dan tentunya saya mengucapkan kepada saudara-saudari saya umat Kristiani dimanapun berada pada kesempatan pagi hari ini Selamat beribadah dan kiranya Tuhan senantiasa menerima apa yang menjadi peribadatan kita hari ini dan berkat-berkat Tuhan akan mengalir atas kita Nah Bapak Ibu, Saudara-saudari dimanapun berada pada kesempatan pagi hari ini belum selesai soal konflik yang kembali terjadi di jalur Gaza oleh tentara Hamas yang melakukan serangan terhadap saudara-saudara kita yang ada di Israel dan kemudian juga sebaliknya ada serangan balik yang dilakukan oleh tentara Israel di wilayah Gaza ini teman-teman ini tentunya mengakibatkan banyak korban berjatuhan dan kita sangat prihatin dengan kejadian ini dan kita hanya bisa berdoa kiranya ini segera selesai tapi pada saat pagi hari ini teman-teman saya mengajak kita untuk melihat bersama sebenarnya bagaimana konflik ini boleh berjalan begitu lama bahkan sampai beribu-ribu tahun maka sebab itu pada pagi hari ini ada sebuah pemaparan yang sangat luar biasa menurut saya yang perlu kita ketahui bersama sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus bahkan kepada kita semua ya warga negara Indonesia agar kita boleh mengerti tentang ini dan kita tidak salah mengerti dengan apa yang sudah terjadi di sana dan sedang terjadi dan sepertinya akan terus terjadi pada pagi hari ini ada hambanya Bapak Pendeta Esra Alfred Soru akan memberikan kita pemaparan untuk pagi hari ini sebetulnya mari kita mengikutinya dari awal sampai selesai saat ini terjadi perang di jalur Gaza bisakah Bapak Pendeta menceritakan sedikit mengenai perang ini dan kenapa banyak sekali hujatan terhadap Israel padahal penduduk yang ada di Gaza bukan hanya orang-orang muslim menurut Alkitab apakah perang ini akan berakhir? terima kasih saudara menyuruh saya menceritakan sedikit ini agak sukar ya karena ini sejarahnya panjang ini sejarahnya ribuan tahun ini konflik ini ya mengapa sampai terjadi konflik demikian kita tahu bahwa Israel pernah jaya pada masa pemerintahan Daud dan juga Salomo tapi setelah kematian Salomo lalu kerajaan Israel Raya itu pecah menjadi dua kerajaan Utara dan Selatan tapi dua kerajaan ini Utara dan Selatan ini sama-sama satu namanya Israel satu namanya Yehuda tapi sama-sama jahat sama-sama terlibat dalam penyembahan berhala gara-gara terlibat dalam penyembahan berhala ini maka Tuhan menghukum mereka yakni Tuhan memakai bangsa-bangsa kafir untuk menghantam Israel nah untuk menghantam Israel dan juga Yehuda bangsa Ashur dan juga bangsa Babel dipakai oleh Tuhan untuk meratakan sehingga akhirnya saudara baik Allahnya di Yerusalem yang didirikan oleh Salomo pun itu bisa rata dengan tanah waktu penyerangan Babel pada zaman pemerintahan Nebuchadnezzar lalu saudara yang terjadi pada saat itu adalah setelah Nebuchadnezzar itu menaklukkan Yerusalem setelah itu maka orang-orang Israel pada waktu itu diangkut dibawa ke pembuangan di Babel di Babel ini di Irak sana dibuang di sana sehingga orang-orang tertentu itu ditinggalkan di tanah-tanah Israel tapi mayoritas yang bagus-bagus itu diserahkan ke berbagai bangsa terutama kepada bangsa Babel dan lalu saudara setelah mereka sampai di Babel itu mereka hidup di sana dalam pembuangan selama 70 tahun setelah 70 tahun di Babel setelah itu dikembalikan lagi karena pada waktu Babel runtuh muncul satu kekaisaran baru yang namanya kekaisaran Persia nah kekaisaran Persia ini menaklukkan Babel lalu berkuasa maka tadinya Israel dibawa Babel sekarang Israelnya sudah dibawa Persia nah dibawa Persia ini dibawarannya Kores lalu akhirnya Israel diizinkan pulang ke tanah mereka maka pulanglah bangsa Israel ke tanah mereka dan pada waktu mereka pulang ke tanah mereka mereka membangun baik Allah yang kedua di dalam zamannya Esra atau Nehemiah atau zamannya Haggai itu baik Allah kedua itu mulai didirikan lalu akhirnya mereka kembali tetapi karena mereka pada waktu itu dibawa pemerintahan media Persia atau bangsa Persia yang besar maka mereka tidak bisa merdeka lagi seperti pada zaman Daud dan Salomo mereka dibawa bangsa Persia tau-tau di kemudian hari muncul bangsa Yunani bangsa Yunani ini lalu menaklukkan Persia sehingga akhirnya bangsa Yunani yang menjadi penguasa dunia pada waktu itu lagi-lagi kembali lagi Israel pindah kekuasaan dikuasai oleh Yunani tadi dikuasai Babel setelah itu dikuasai Persia sekarang dikuasai Yunani dibawa Yunani karena itu maka mereka terpengaruh dengan kehidupan Yunani Helenisasi atau Helenisme nah setelah itu muncul lagi bangsa Romawi bangsa Romawi ini berkuasa menaklukkan Yunani dan karena itu maka Israel lagi-lagi-lagi mereka dikuasai oleh Romawi jadi sejak dari mereka pergi ke pembuangan di Babel mereka tidak pernah merdeka sebagai negara yang sungguh-sungguh punya otoritas sendiri mereka dibawa Romawi nah dibawa Romawi pada waktu Yesus lahir itulah maka mereka ada dibawa Romawi karena itu ada Kaisar Agustus ada Pontius Pilatus ada Herodes yang adalah orang-orang atau penguasa-penguasa Romawi nah lalu saudara-saudara penguasa-penguasa Romawi gubernur Romawi itu berganti-gantian salah satunya adalah Pontius Pilatus itu nah lalu ada juga yang lain dan ada juga satu yang namanya Florus nah Florus itu begitu jahat karena Florus itu begitu jahat dan dia akhirnya membuat masyarakat begitu marah masyarakat Yahudi begitu marah sampai singkat cerita kaum satu kaum bangsa Israel yang namanya kaum Selot kaum Selot itu akhirnya memikirkan atau berusaha untuk mengadakan pemberontakan kepada Romawi nah lalu akhirnya mereka memberontak kepada Romawi sampai singkat cerita adalah bahwa terjadi perang besar dimana pasukan Romawi yang dipimpin oleh seorang jenderal yang namanya jenderal Titus ini terjadi pada tahun 70 Masihi pada tahun 70 Masihi itu berarti setelah Yesus naik ke surga kalau tadi mereka dibawa yang saya bilang tadi mereka dibawa Babel dibawa Persia dibawa Yunani itu Yesus belum datang tapi pada waktu mereka dikuasai Romawi itu Yesus lahir jadi Yesus lahir dibawa Romawi tapi setelah itu pada pemberontakan perang tahun 70 itu Yesus sudah naik ke surga kenapa? karena Yesusnya mati kira-kira tahun 27 atau tahun 30 lah ya setelah itu sudah sudah naik ke surga nah lalu tahun 70 itu terjadi perang sampai jenderal Titus itu lalu akhirnya meratakan Jerusalem dengan tanah dan orang Israel dibasmi sedemikian rupa baik Allah kedua yang dibangun yang juga disponsori oleh Herodes yang agung itu diratakan dengan tanah habis semua lalu waktu itu Jerusalem menjadi banjir darah nah setelah selesai semua maka orang Romawi lalu akhirnya mengambil bangsa-bangsa Israel yang tersisa itu disebar ke seluruh dunia sampai akhirnya Jerusalem kosong karena Israel itu kosong nah saudara yang terjadi juga setelah itu adalah bahwa jenderal Titus ini betul-betul kepengen memusnahkan Israel ke Jerusalem maka pada waktu itu seluruh gedung di Jerusalem itu disuruh rata dengan tanah semua pohon di Jerusalem harus rata dengan tanah dan setelah diratakan dengan tanah lalu dibajak disuruh dibajak sampai akhirnya betul-betul hilang sebagai satu daerah atau satu kota satu kerajaan satu negara itu hilang nah setelah hilang mereka sudah disebarang kemana-mana sehingga terpaksa bangsa Israel harus keluar meninggalkan daerah mereka dan mulai akhirnya merantau ke berbagai macam negara di seluruh pelosok dunia ini ya mereka kemana-mana ditolak dan akhirnya itulah yang menyebabkan orang Yahudi akhirnya ada di mana-mana orang Yahudi ada di Amerika ada di Australia ada di Kanada di Belanda di Rusia dan di Jerman dan di mana-mana saja orang Yahudi ada nah tapi saudara sepanjang itu juga mereka ditolak di mana-mana mereka seringkali menjadi sampah masyarakat dan dibasmi di mana-mana sampai kita juga tahu ada peristiwa Holocaust di Jerman di mana banyak orang Yahudi kira-kira 6 juta orang Yahudi itu dibunuh oleh Hitler dimasukkan ke dalam camp-camp konsentrasi dan lalu disuntikan gas beracun sampai akhirnya mati semua lalu akhirnya setelah orang Yahudi itu mengalami penindasan yang begitu luar biasa lalu muncul seorang yang namanya Theodore Herschel Theodore Herschel ini lalu mulai mencetuskan pemikiran tentang Zionisme suatu memimpikan kembali satu negara Israel yang merdeka nah setelah ini jadi mereka sudah habis dari tahun 70 tahun 70 itu mereka sudah mengembara hampir 2000 tahun ke berbagai macam negara lalu Theodore Herschel memimpikan kalau bangsa Yahudi ini dipasmi terus menjadi musuh mereka kepengen untuk kembali mempunyai sebuah negara pada waktu itu rapat Yahudi Zionisme memikirkan mungkin mereka perlu satu wilayah tersendiri supaya bangsa Yahudi ini aman dari penindasan di seluruh dunia lalu ada yang mengusulkan untuk mereka pergi ke Argentina tapi ditolak lalu pada akhirnya keputusan itu memikirkan bahwa bagaimana mereka kembali saja ke tanah mereka yaitu tanah Israel maka pada saat itulah mereka mulai mempersiapkan diri untuk kembali ke tanah negara mereka tanah nenek moyang mereka yaitu tanah Israel tapi cilakannya adalah pada waktu itu ketika mereka mau kembali itu tanah itu sudah dikuasai oleh orang Palestina orang-orang Arab sudah di sana dikuasai oleh orang-orang Palestina yang sudah banyak dan mereka sudah secara bayangkan saudara Israel hilang dari tahun 70 hilang dari tahun 70 80 tahun 100 200 300 400 sampai tahun 1000 sampai sekarang 2000 jadi mereka hilang hampir 2000 tahun saudara hampir 2000 tahun selama 2000 tahun mereka kembali tanah mereka itu sudah dikuasai oleh orang Palestina kalau orang Palestina sudah kuasai itu ya berarti nenek moyang Palestina juga sudah ada di sana nah pada waktu itu mereka mau bagaimana mereka mau kembali itu mereka percaya sesuai janji kitab suci itu tanah mereka tapi orang Palestina juga tidak mau mundur mengapa karena itu juga nenek moyang mereka ada di sana saudara kita juga lihat saja ya kalau kita tinggal di Kupang saudara tinggal di Kupang berapa lama ya sudah tinggal wah saudara rasa wah bapak saya di sini kakek saya di sini bapaknya kakek saya di sini kakeknya kakek saya ada di sini tiba-tiba kita sudah hidup di Kupang tau-tau muncul satu bangsa satu bangsa yang mengatakan bahwa 2000 tahun yang lalu ini tanah ini adalah tanah kami lalu mereka mulai usir kita semua dari sini mulai membombardi kita semua apa kita terima tentu kita juga tidak terima kita pasti melawan karena di sini tanah tumpah darah kita nah tapi Israel juga tidak bisa mau mengalah mengapa karena memang mungkin ribuan tahun sudah tapi dikuasai oleh Palestina tapi lebih tua dari itu adalah mereka yang menguasai itu dan mereka percaya bahwa itu tanah perjanjian nah sekarang bagaimana nah di sini terjadi dua kepentingan yang ini dan karena itulah maka pengaruh orang Yahudi kepada PBB begitu kuat pada waktu itu sampai akhirnya PBB memutuskan untuk memberikan tanah itu pembagian Palestina dengan Israel dan itu terjadi pada tahun 1948 dan Israel akhirnya mengumumkan kemerdekaan mereka pada tahun 1948 jadi Indonesia itu merdeka lebih dulu dari Israel tiga tahun nah setelah itu Israel merdeka sebagai satu negara 1948 maka mulai terjadi perang-perang yang hebat kita lihat bahwa terjadi ada perang Liga Arab melawan Israel ada perang enam hari yang begitu terkenal itu tapi lagi-lagi dikepung oleh sekian banyak tentara atau negara-negara Liga Arab tapi mereka tidak pernah bisa mengalahkan Israel dan pada waktu itu Israel bisa akhirnya menghancurkan semua memang pernah mereka kalah mereka kalah tetapi akhirnya mereka berhasil memenangkan kembali beberapa pertempuran lagi dan akhirnya sampai hari ini terjadi terus perang terus perang Israel tidak pernah damai tidak pernah damai dengan Palestina dan saya juga sukar memikirkan ini ya coba kalau kita berdiri dari sisi orang Israel itu juga sulit ya karena itu memang bagaimanapun juga itu memang tanah mereka tanah mereka yang diberikan Tuhan Allah kepada mereka ribuan tahun yang lalu janji kepada Abraham Isaac dan Yaakob dan sebagainya dan karena Romawilah mereka akhirnya dibuang keluar dari negara mereka dan mereka menderita luar biasa di dalam banyak negara sampai akhirnya mereka bisa kembali ke tanah mereka tahun 1948 itu dianggap sebagai mujizat dan campur tangan Tuhan membuat mereka kembali kepada tanah mereka jadi dari sisi perasaan orang Israel juga itu tanah mereka mau bagaimana tapi dari sisi orang Palestina juga kami tidak tahu kalian dulu disini tapi pokoknya kami juga sudah menempati ribuan tahun disini nenek moyang kami sejarah kami disini semua ada nah karena itulah saudara maka konflik ini sukar sehingga mereka akan bertempur bertempur dan tidak ada habis-habisnya menurut saya dan menurut saya bahwa peperangan Israel dengan Palestina tidak akan selesai sampai akhir zaman nah sekarang bagaimana sikap kita terhadap hal ini jadi pertama ya kita mesti pikirkan bahwa ininya sebetulnya adalah konflik mereka merebut tanah jadi ini konflik kekuasaan ini sama sekali tidak ada urusan dengan agama kita seringkali berpikir bahwa wah kalau Israel orang Kristen rasa-rasanya mau pro-Israel soalnya itu kan jalur sejarahnya dengan kita mengapa karena kita ini Kristenan lahir dari Israel jadi kita pro-Israel lalu orang Islam itu pro-Palestina karena banyak orang Islam disana ini ngaur saudara ya mengapa karena di dalam Israel sendiri ada orang beragama Islam tapi di Palestina sendiri ada orang beragama Kristen dan banyak orang Kristen itu ada di Palestina pada waktu Israel membomba di Palestina ya mati juga banyak orang Kristen pada waktu Hamas menyerang Israel juga yang mati juga orang Islam jadi ini bukan urusan Islam lawan Kristen sama sekali tidak dan karena itu juga adalah ngaur yang mengirim orang untuk jihad dan sebagainya itu sesuatu kebodohan menurut saya itu bukan perang agama itu perang dua negara yang memperebut kekuasaan kalau Indonesia sama Malaysia perang merebut satu wilayah itu tidak ada urusan di Malaysia juga ada orang Kristen di Indonesia ada orang Kristen di Malaysia ada Islam di Indonesia ada Islam waktu Indonesia bom Malaysia tidak peduli Kristen atau Islam di sana waktu Malaysia bom Indonesia tidak peduli ada saudara seiban di sini dihantam ini karena politik kekuasaan demikian juga Israel dan Palestina karena itu kita salah ya kalau kita lalu akhirnya menganggap bahwa ini urusan agama tidak nah bagaimana sikap kita di sini nah kita memang saya juga ditanya beberapa orang tapi saya bilang sukar menjawab mengapa karena tentu yang bersalah pihak yang bersalah tidak bisa kita benarkan tapi pihak yang benar tidak bisa kita persalahkan persoalannya adalah bahwa kita ini tidak mendapatkan informasi berita yang berimbang kalau kita melihat berita-berita di Indonesia TV-TV Indonesia biasanya lebih memojokkan Israel dan lebih menyuting atau memberikan berita-berita yang lebih memprihatinkan untuk rakyat Palestina tapi kita juga tidak tahu kejahatan Palestina kenakalan mereka keusilan mereka dan sebagainya kalau kita lihat di TV-TV luar negeri mereka juga memberitakan yang berimbang sehingga Israel kalau di TV Indonesia kita lalu mendapatkan Israel yang terlalu arogan sehingga akhirnya banyak orang ikut-ikut mengutuk-mutuk Israel tapi kalau kita melihat juga berita-berita yang berimbang ternyata juga Hamas dan Hamas yang di Palestina ini juga tidak baik-baik mereka juga orang jahat juga yang suka mengorek-orek Israel yang cari perkara sehingga Israel juga akhirnya dalam keadaan begitu Israel memang bertekad membasmi mereka jadi kita tidak bisa menilai sampai kita mendapatkan berita-berita yang berimbang dan atas nama kemanusiaan memang kita memang perhatian terhadap semua ini yang terjadi tapi sekali lagi bahwa ini bukan urusan agama kita memang harus berdoa supaya Tuhan minimal menyelamatkan saudara-saudara seiman kita yang baik yang ada di Israel maupun juga yang ada di Palestina ingat juga saudara ya kita seringkali bela Israel juga kita bela Israel tapi kita tidak tahu bahwa Israel tidak percaya Yesus mereka anti-Kristus tapi sedangkan saudara-saudara yang ada di Palestina mereka orang Kristen nah kalau kita membela Israel saja tapi sedangkan mereka tidak percaya Yesus tapi orang-orang yang percaya Yesus ada di Palestina mati banyak lalu bagaimana ya nah karena itu maka memang ini sama sekali bukan urusan agama karena itu marilah kita berdoa supaya Tuhan bekerja bagaimana caranya untuk menedukan semua situasi ini biarpun demikian saudara saya sendiri punya keyakinan bahwa perang ini akan sampai pada akhir zaman nah apa yang saya ceritakan ini terlalu pendek saudara ya kalau saudara mau tahu panjang tentang sejarah Israel yang panjang lebar saya pernah membahas saudara ya tentang Israel ini mulai dari zaman Abraham sampai dengan akhir zaman nanti Abraham Israel itu bagaimana dan bukunya sudah ada itu saya mengkot bahkan itu membahas itu dua tahun dua tahun dan mungkin seluruh total buku itu mungkin ada sekitar 1.800 1.700 sampai 1.800 halaman dengan buku berjudul Israel dulu kini dan nanti kalau saudara mau perlu buku itu mau membaca buku itu saudara bisa hubungi saya untuk membeli buku itu tapi pokoknya buku itu mulai bahas tentang Israel mulai dari zaman Abraham sampai nasib terakhir Israel setelah Tuhan Yesus datang kali kedua itu bagaimana saya bahas sepanjang itu jadi ini kira-kira pandangan saya sekilas saja apa yang saya bagikan terlalu sedikit biarpun saya sudah omong panjang tapi ini terlalu sedikit daripada rangkaian sejarah Israel Palestina yang bisa kita ketahui sesungguhnya oke Bapak Ibu sekian saja dulu yang mungkin bisa saya bagikan kepada kita pada saat pagi hari Minggu ini kiranya apa yang saya bagikan ini menjadi pembelajaran kepada kita semua dan ada satu hal yang saya mau sampaikan teman-teman untuk pagi hari ini bahwa Israel Israel adalah bangsa pilihan Tuhan Israel adalah bangsa kepunyaan Tuhan saya percaya bahwa ketika serangan-serangan datang sili berganti dari segala penjuru mengepung Israel melakukan perlawanan terhadap Israel yang saya tahu dan yang saya yakini lewat firman Tuhan lewat kitab suci yang saya pelajari yaitu Alkitab mereka tidak pernah dibiarkan oleh Tuhan mereka pasti tetap dipelihara dijaga oleh Tuhan sebab itu yang kita doakan hari-hari ini adalah agar orang-orang agar pihak-pihak yang selalu ingin mengepung ingin melakukan perlawanan kepada Israel dapat segera mengakhiri serangan-serangan itu karena kita percaya bahwa sebagaimanapun banyak bangsa akan memerangi bangsa Israel mereka tidak akan pernah mengalami kekelahan sekian saja dulu untuk pagi hari ini teman-teman dan Tuhan Yesus memberkati kita semua Shalom Terima kasih